Beginilah suasana saat kiosk kuliner beragang di kantin PKK Kota Bangko, Kabupaten Berangin Cambi, mengalami kebakaran hebat. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Pekin Barat. Api pertama kali terlihat berasal dari salah satu kiosk yang berada di tengah kawasan tersebut. Karena kiosk tersebut bangunannya rapat, api pun dengan cepat merambat ke seluruh bangunan kiosk lelainya yang jumlahnya sekitar 32 kiosk. M. Lazik, Kadis, dan Kabupaten Berangin berkatakan, pihaknya menurutkan tiga unit mobil pemadam kebakaran dengan 24 personel untuk berupaya menjinakkan api. Tidak ada laporan korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, sementara penyebab kebakaran masih diserdiki pihak kepolisian Pores Berangin. Kiosk ini adalah kiosk tempat kuliner. Kantin PPK yang terbakar merupakan kiosk yang menjajakan berbagai kuliner di tengah kota Bangko. Dan beberapa kiosk buka hingga 24 jam. Informasinya di retan kiosk tersebut akan direlokasi oleh pembuka Merangin ke pasar 24 jam di pasar rakyat Merangin. Karena pembuka Merangin akan mengembalikan taman PKK tersebut ke fungsi semula sebagai areal terbuka hijau. Namun hal itu belum dilakukan kebakaran hebat, justru sudah meratakan semuanya. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Tim Beliputan melaporkan untuk Jambi 28 TV. Terima kasih telah menonton!